hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya bunda alia gimana nih kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin oke langsung aja ke videonya jadi yang pertama ini saya tuh mau ganti sarung bantal cuman ngegantinya dua aja kemarin saya juga beli sarung bantal untuk harganya cuman Rp13.000 aja dan saya beli dua jadi sekitar Rp26.000 untuk motifnya ini beneran deh lucu lucu banget ya tapi ya dengan harga Rp13.000 teman-teman jangan ngarep bahan yang bagus ya jadi bahannya itu emang agak kasar tapi bagi saya nggak apa-apa sih yang penting punya stok sarung bantal agak banyakan jadi bisa buat gonta ganti untuk ke link sarung bantalnya nanti bakal saya taruh di description box yang paling atas kali-kali teman-teman mau samaan juga Nah untuk yang satunya ini warna-warni kayak gini cakep banget ya beneran aduh jadi pengen makan deh serasa kayak kue ya BTW posisinya waktu saya bikin video ini emang adik saya belum pulang kampung dan untuk hari Kamis ini pagi-pagi tadi adik saya udah pulang kampung lanjut setelah itu saya masukin jajanan ke dalam toples karena emang di dalam toples udah habis jadi jajanan ini misalkan ada temennya Alea biasanya nanti saya kasih gitu kalau enggak Alea kalau mau makan ya boleh cuman emang enggak banyak-banyak jadi setiap hari cuman saya kasih satu misalkan udah lebih dari satu itu biasanya saya bilang besok lagi aja ya Dede ngambilnya jajan yang lain aja di kulkas kan kalau di dalam kulkas ada cimori ada buah-buahan gitu pokoknya untuk sekarang-sekarang ini saya bener-bener ngebatesin Alea ciki-cikian banget ya tapi kecuali kalau lagi di luar sih kalau lagi di luar itu emang susah banget diaturnya nah lanjut lagi ini saya tuh mau masak tapi sebelum masak-masak ya di sini saya tuh mau natain piring-piringnya terlebih dahulu biar nanti dapurnya itu agak legaan temen-temen tahu enggak waktu saya dubbing ini sekitar jam setengah sepuluan itu kan Alea masih sekolah ya karena ini posisinya itu hari Kamis jadi sekarang dari semenjak hari Rebu sama Kamis itu emang Alea sekolahnya saya tinggal dan kalau di sekolahan kata gurunya Alea itu bener-bener aktif banget katanya Alea lari-larian terus loncat-loncatan terus waduh Masya Allah kata bu gurunya kalau di rumah emang iya kayak gitu ya bun terus saya bilang aja iya bu guru kalau di rumah Alea emang sukanya kayak gitu lari-larian sama loncat-loncatan Alea emang anaknya itu aktif banget sih kalau menurut saya tuh Oke lanjut lagi ya ke videonya tadi saya juga minta tolong sama adik saya sebelum adik saya pulang kampung ya karena kan tadi saya udah bilang di depan sama teman-teman semua kalau video ini saya bikin sebelum adik saya pulang kampung kira-kira ini video kayaknya hari Sabtu Nah untuk ikannya tadi dibeliin sama adik saya itu setengah kilo harganya Rp15.000 kalau nggak salah isinya itu lima karena emang ikannya kecil-kecil terus tadi udah dibersihin bagian kotoran sama inksangnya juga saya kasih bumbu racik ikan sama dikasih garam terus saya marinasi terlebih dahulu baru nanti saya goreng Oke sambil nunggu ikannya lagi saya marinasi disini saya juga mau sambil ngupasin apa nih sayur asem tadi saya juga minta tolong sama adik saya buat beli terong jagung sama labu siam untuk belanjaan adik saya tadi kira-kira habisnya itu emang sekitar Rp20.000 aja video waktu saya lagi ngupasin saya percepat aja ya biar nanti durasinya itu enggak terlalu lama beneran deh waktu saya lagi ngedit video ini saya jadi lapar lagi ngelihat masakan saya sendiri masak sayur asem entah kenapa ya semenjak saya itu hamil saya suka banget sama sayur asem jadi misalkan saya tuh makannya sayur asem beneran deh saya makannya itu banyak banget apalagi kalau dikasih sambal waduh sedup teh Masya Allah Nah untuk semua sayurannya tadi udah selesai saya kupasin terselanjut ini saya cuci habis saya cuci nanti baru saya irisin untuk sayur asem kemarin saya beli di tukang sayur harganya itu Rp5.000 dan untuk isinya emang sedikit ya makanya tadi saya tambahin terong terus labu siam sama ditambahin jagung lagi biar agak banyak kan karena ini buat dua kali makan dan ada tiga orang dewasa satu anak kecil untuk terongnya saya irisin kayak gini aja ataupun sesuai selera teman-teman aja untuk video ngirisinya ini juga saya percepat dia biar dilihatnya itu enak dan posisinya waktu saya lagi masak sayur asem itu juga diluar lagi hujan kan jadi hujan dari pagi sampai siang kan jadi enak ya misalkan makanya itu pakai lauk sayur asem betul apa-betul untuk jagungnya ini juga saya irisin kayak gitu aja terus kalau udah ya saya taruh di wadah lagi untuk wadahnya saya pakai wadah mecikom ya nggak papa deh pokoknya seadanya aja yang di rumah untuk airnya saya rebus terlebih dahulu jadi nunggu mendidih dan untuk ditunggu sebelahnya ini saya lagi ngasih minyak jelantah ataupun minyak sisaan sayang banget karena ini baru dipakai satu kali jadi nanti buat ngegoreng ikan nah bumbu sayur asem disini saya cuma pakai bawang merah bawang putih sama dipakaiin kemiri terus saya kasih garam ya biar mulutnya itu gampang nah nanti bakal saya tambahin lengkua sama salam biar wanginya itu tambah sedap oh ya udah ada asem mentahnya juga ya jadi kalau pakainya asem mateng saya emang kurang suka untuk ikannya ini saya ngegoreng tiga dulu karena kalau mau digoreng semua emang nggak muat wajahnya kan kecil nah untuk nguleknya ini udah lembu jadi nanti bumbunya bakal saya sisikan terlebih dahulu dan untuk airnya ini udah mendidih jadi tutupnya saya angkat saya masukin lengkua sama sayuran yang tadi udah selesai saya irisin padahal terong itu cepet banget matengnya ya tapi sengaja banget ini terong saya masukin bareng sama sayuran yang agak kerasan karena saya pribadi emang lebih suka ya misalkan masak sayur asem terongnya itu lembek untuk bumbu tambahan disini saya kasih micin kasih garam dikasih roikonya sedikit aja sama dikasih gula nah kalau udah saya tutup lagi sampai mendidih dan ini ditunggu sebelahnya ikan di bagian bawah udah mateng jadi lagi saya balik nah untuk ikan mujairnya ini kan cuman lima aja ya jadi cuman buat satu kali makan aja nanti saya udah pesan sama tukang sayur kalau masih ada ikan mujair sisain gitu buat saya dan Alhamdulillah katanya masih ada jadi misalkan nanti keliling itu diantarin ke rumah untuk pasangannya disini saya juga mau ngegoreng ampas tahu ataupun telembuk kalau disayama nyebutnya telembuk ya kalau di daerah temen-temen kira-kira nyebutnya apa ada juga yang nyebut daging terus apalagi ya saya kagak lupa-lupa ingat nah terus saya tambahin tahu juga cuman empat karena sayang banget masih ada sisaan bingung gitu mau saya apain untuk sayur asemnya ini kan sayurannya udah lunak semua jadi yang terakhir tinggal saya masukin aja untuk daun melinjunya dan ya udah tinggal ditunggu sebentar lagi udah mateng Oke untuk ikannya ini udah mateng semuanya jadi mau langsung saya angkat terus nanti bakal saya tiriskan lanjut lagi ya untuk minyaknya ini buat ngegoreng ikan yang masih tadi ada sisaan dua kalau ngegoreng ikan mujair saya tuh seneng banget ya karena nggak perlu saya tutup itu juga minyaknya nggak muncrat kemana-mana jadi kalau ngegoreng ikan mujair emang cuman saya kayak gituin aja oke lanjut ini saya tuh lagi manasin wajan lagi terus saya kasih minyak yang baru karena kan ini buat ngegoreng tahu sama ampas tahu yang tadi udah saya irisin kalau pakainya bekas ngegoreng ikan itu nanti gorengannya jadi kurang cantik ya jadi saya putuskan buat pakai minyak yang baru aja nah ikannya ini udah mateng jadi saya angkat terus untuk minyak yang itu sengaja banget ya buat ngegoreng cabe-cabe an enggak papa kok walaupun itu bekas ikan tapi enggak ada bau ikan-ikannya sama sekali untuk yang pertama saya goreng ini tahu terlebih dahulu tapi ternyata tahu yang saya goreng itu di bagian dalamnya kayak masih basa-basa gimana gitu dan pak suami saya kurang suka alhasil tahunnya itu disimpirkan sama pak suami saya dan saya pun cuman makan satu tahu untuk tahunnya nanti kalau saya mau makan bakal saya angetin lagi karena emang kurang gering walaupun di luarnya nanti kelihatan udah gering Oke untuk ikannya ini udah matang semuanya cantik banget kan ngegorengnya Iya soalnya saya tuh suka banget ya ngegoreng ikan mujair kalau ngegoreng itu pakenya api yang kecil biar nanti hasilnya itu cantik ya tadi dan untuk cabe-cabiannya sama tomat ini juga udah mateng jadi saya angkat tapi kalau untuk tomatnya emang belum karena masih belum matang banget nah untuk tahu sama ampas tahunya ini lagi saya balik karena di bagian bawah udah agak matengan atau udah kecoklatan gitu untuk sambalnya cuman saya tambahin garam micin terus ditambahin gula jawa sama dikasih terasi terus saya ulek-ulek sampai si cabainya itu lembut nah untuk ronde pertama tadi gorengannya udah mateng terus lagi saya tiriskan lanjut lagi ini saya mau ngegoreng gorengan ronde kedua untuk ngegoreng-gorengannya secukupnya aja ya yang penting nanti sisanya itu nggak banyak terus untuk sayur asemnya ini kan udah mateng jadi mau saya taruh di makok kalau Alea juga paling suka banget ya sama sayur asem terus Alea juga suka sama udang asam manis terus suka apalagi ya pokoknya Alea kalau saya masakin Insyaallah selalu dimakan kecuali kalau Alea lagi nggak mau ya udah enggak saya paksain dan untuk sekarang ini Alea itu masih minum vitamin Scott Emotion karena kemarin Alea itu dibawain sama yang tingnya dari kampung Scott Emotion dan ternyata Alea mau minum yaudah untuk sekarang-sekarang ini tetap saya belikan lagi karena yang kemarin dibawain sama yang tingnya udah habis untuk Scott Emotion itu bukan vitamin penambah nafsu makan ya cuman untuk kegebalan tubuhnya Alea aja gitu Nah lanjut untuk masakannya tadi kan udah selesai semua terus saya pak suami adik saya sama Alea lanjut sarapan dan lanjutlah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati